jadi teman-teman untuk menangani masalah misalnya ada yang gangguan jaringan ada yang terlambat biasanya kalau perkuliahan yang berupa penjelasan itu biasanya saya live-in Youtube ya kayak gini ya jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan tetap bisa ngikutin perkuliahannya dari Youtube gitu oke sekarang saya mau tunjukkan dulu ini slide tentang persiapan kelas semoga sudah muncul di layar Anda ini adalah slide berjudul Welcome to Spring Semester of 2022 kalau di negara barat ya biasanya kalau semester genap kayak kita ini yang dimulai Februari itu Spring Semester semester musim semi oke nanti karena kita ke perkuliahannya tetap online ya gimana gimana pun kita tetap harus kuliah ya tapi juga semoga kuliah kita pun juga bisa menjadi memori yang indah bagi teman-teman semuanya alright yuk kelas kita selama pandemi ini karena kita masih dapat jatahnya adalah kelas online ya nggak dapat jatah tatap muka di kampus saya perlu jelaskan bahwa kuliahnya berbentuk tutorial atau ya kuliah seperti ini dimana Bu Ima yang akan menyampaikan materi teman-teman disana bisa menerima ya menerima mengikuti tutorialnya ada juga nanti di beberapa pertemuan itu gilirannya teman-teman yang presentasi jadi nanti ada di buku nanti kita akan buka juga bukunya ada beberapa bab dimana kelas ini akan dibagi menjadi enam kelompok dan masing-masing kelompok itu punya jatahnya masing-masing jadi satu kelompok punya jatah untuk presentasi satu kali presentasinya ya materi pada bab itu ya materi pada bab itu kalau ada studi kasusnya juga terus yang poin ketiga ada proyek individu atau tugas-tugas ya karena mata kuliahnya ini banyak tutorialnya ya teman-teman ya jadi ada suatu kasus nanti saya mengajarkan Anda bagaimana cara mengerjakan terus nanti teman-teman ngikuti juga pada saat yang sama di device-nya Anda masing-masing nanti ada kalanya saya akan meminta memanggil partisipan ya memanggil individu untuk menceritakan hasil kerja Anda kemudian yang 4-5-6 wajar ya umum yaitu ujian mulai dari tengah semester try out quiz atau ujian akhir kemudian ya kalau ngikutin kelas pasti sudah terbayang ya gimana caranya dapat nilai bagus kalau saya tulisnya gampang banget kayak gini ya Anda jujur kemudian disiplin rajin ikut kelas mengikuti setiap aktivitasnya sama kalau lagi dalam bentuk tim Anda jadilah tim member yang baik yang berkontribusi pada kelompok tersebut nama saya bu Ima Anda bisa lihat profilnya disini nomor hp juga ada di grup ya kemudian seperti zoom sekarang ini disiarkan live ada di youtube saya misalnya ada yang ketinggalan nggak ikut terlambat ikut kuliah atau misalnya tiba-tiba di tengah perkulian terlempar keluar Anda bisa langsung ngecek lagi ya ngecek rekamannya di youtube saya selalu kan tersimpan otomatis disitu alright kemudian berikutnya untuk schedule mungkin tidak ada perubahan kita akan bertemu sesuai jadwal kemudian teman-teman kalau Anda terlambat kalau Anda terlambat karena suatu hal silahkan hubungi saya ya sampaikan kenapa alasannya terlambat kalau ya kalau 10 menit terlambat aja it's okay sih saya nggak buat alpha tapi mungkin saya memberikan Anda tugas khusus ya ada kompen khusus ya kalau Anda terlambat jadi usahakan tetap tepat waktu mengikuti perkuliahan sama juga kalau izin ya silahkan menghubungi saya sih sarankan kalau untuk saya pribadi kalau misalnya teman-teman izin ada kepentingan atau ada suatu hal silahkan WA saya nggak apa-apa jadi silahkan hubungi saya lewat WA dan menghubungi sebelum kelas ya kalau sudah selesai kelas kemudian malamnya baru ngomong bu mohon maaf saya izin nah itu izin apa ketiduran ya kalau mau izin sebelumnya sampaikan dulu akan lebih bagus lagi kalau selain WA ke saya juga nitip pesan sama temannya kalau misalnya di tengah-tengah saya absen nih saya panggil satu-satu nanti temannya bisa membantu menjawab juga oh bu mahasiswa atas nama ini tadi sudah WA ibu izin juga ke kelas gitu gitu ya teman-teman ya kemudian sifatnya untuk tugas kuis ujian apapun aktif lah kemudian kreatif saat menjawab serta percaya diri belum tentu jawaban teman jawaban yang terbaik ya jawaban andalah yang terbaik kalau teman-teman mengerahkan effort anda semaksimal mungkin disini sama no plagiarism kalau misalnya teman-teman dapatkan jawaban dari internet boleh namun ya tetap ya harus di ini harus ditulis kembali dengan bahasa sendiri lebih bagus lagi kalau ditambahkan citasi diambil dari sumber apa kapan gitu jadi gak boleh yang namanya kopas ya sama sekali gak boleh kalau pun memang mengadopsi dari sumber lain teman-teman silahkan membahasnya ulang dengan bahasa sendiri ingat teman-teman pasti akan lulus jika bekerja keras ya dan salah satu kerja kerasnya ditunjukkan dengan cara itu tadi aktif kreatif percaya diri sama no plagiarism nanti untuk penilaian akhir teman-teman akan berdasarkan pada nilai-nilai tugas kemudian nilai-nilai ujiannya kemudian partisipasi aktif anda di kelas juga akan mendapatkan poin ya jadi ketika diskusi nanti misalnya ada yang bertanya menyampaikan pendapat kita akan coba hitung jadi setiap kali partisipasi kita akan tuliskan satu poin gunanya seperti sebelum-sebelumnya kalau partisipasi skor ini akan menambahkan nilai tugas anda satu nilai partisipasi sama dengan satu poin nilai tugas kemudian juga kehadiran kalau anda semakin rajin tentu nilainya juga akan semakin bagus rugi rugi juga kalau nilainya di ujian-ujian bagus tapi jarak masuk tentu juga akan berbeda kemudian ini penting banget segala jenis bentuk kecurangan nilainya D jadi tidak boleh yang namanya kopas jawaban teman kemudian diganti namanya terus dikumpulkan no no kalau ada seperti itu langsung nilainya D tolong diperhatikan dengan sangat sebaiknya anda usaha semaksimal mungkin anda bisa tapi pekerjaan sendiri pedelah di situ oke kemudian untuk e-learning kita nanti kita akan gunakan Edmodo untuk memberikan informasi atau pengumpulan tugas kita gunakan Edmodo saja yang familiar kita semua sering menggunakan oke yes sekarang saya mau pindah dulu ke satu data data yang lain tadi kita sudah bahas ada presentasi kelompok ya teman-teman ya nanti presentasi kelompok di mata kuliah ini mungkin agak berbeda dari presentasi kelompok di mata kuliah yang lain-lain jadi sekarang saya tunjukkan dulu schedule schedule sekarang saya tunjukkan ke Anda daftar isi daftar isi dari modul management aset teman-teman kalau tidak salah di grup WA kita di bagian grup description itu sudah saya tuliskan link google draft ya coba saya cek dua cek nah di grup description WA kita ada keterangan materi dapat diakses di blablabla nah disitu ada link google drive dimana teman-teman bisa unduh modul ini jadi ini modul yang memang difungsikan untuk mata kuliah management aset selama satu semester ke depan teman-teman tinggal download aja tinggal diunduh entah mau dicetak kah atau mau dibuka pakai komputer aja it's okay boleh jadi nanti setiap ada penambahan materi akan langsung saya masukkan ke google drive itu jadi teman-teman gak usah bertanya lagi silahkan bertanya kalau belum saya update biasanya akan langsung saya masukkan ke drive tersebut sekarang kita lihat kalau di manajemen aset ini kita punya 10 bab hari ini mungkin kita akan bahas tentang pendahuluan apa itu aset dan apa itu manajemen aset mungkin juga sampai daur hidupnya bab dua nanti ada fungsi kemudian bab tiga dari konsep menuju persetujuan proyek pengembangan kasus bisnis dan disini ada bab lima implementasi perencanaan pengembangan sudah ada keterangannya kelompok satu jadi nanti teman-teman akan saya bagi secara acak menjadi beberapa kelompok masing-masing akan mempunyai topiknya sendiri-sendiri contohnya kelompok satu ini bab lima kelompok dua kelihatannya singkat kontinuitas perencanaan aset kelompok dua kelompok tiga ini kelompok empat kelompok lima dan enam bab terakhir risiko dan manajemen risiko yang punya bab yang dapat bagian kelompok satu tidak usah iri sama kelompok dua kelompok dua kelihatannya pendek tapi yang kelompok nya dapat materinya singkat ini perlu memiliki kewajiban untuk menambahkan referensi jadi kalau tidak ada kalau di bab anda tidak ada contoh-contohnya kemudian tidak ada kasusnya nanti mungkin akan saya tambahkan kasus terpisah atau teman-teman juga saya minta untuk mencari referensi dari sumber lain jadi tetap adil teman-teman kalau materinya banyak anda bisa langsung bagi-bagi kalau materinya sedikit perlu mencari lagi materinya jadi silahkan berdoa-berdoa supaya teman-teman masuk kelompok mana kelompok yang anda inginkan yang mana kemudian lagi ngomongin kelompok jadi sistem presentasi kalau di kelas saya ini cukup berbeda dibanding yang lain jadi masalah utama pada saat pembelajaran jarak jauh ini gimana teman-teman satu sinyal kadang-kadang suaranya kayak robot atau tiba-tiba mati lampu kemudian seberabe buyar semuanya kemudian belum lagi kalau sudah tampil presentasi masalah berikutnya adalah nervous gugup sampai mau ngomong apa jadinya belibet terus mengingat hal-hal tersebut makanya untuk mata kuliah manajemen aset presentasi kelompok itu wajib merupakan rekaman jadi bayangin teman-teman satu kelompok sudah ketemu sebelum perkuliahan anda sudah ketemu merekam merekam bersama atau mungkin merekam sendiri-sendiri peranggota kemudian rekamannya dikirimkan ke teman sekelompok terus diolah jadi satu video nah video tersebut silahkan dimasukkan ke youtube nah nanti pada saat perkuliahan kita let's say katakanlah kami seperti ini kami seperti ini jam 2.25 kita akan nonton videonya sama-sama di youtube masing-masing jadi videonya dibuat premiere teman-teman tau ya videonya yang dibuat tayang perdana jadi saya disini dibatu ada teman-teman yang tidak ke diri atau tidak nganjuk nah itu silahkan menonton di youtube-nya masing-masing kan kita nontonnya tetap bersama kita lagi nonton video yang tayang perdana premiere nah gitu jadi tiap kelompok punya satu video yang ditayangkan secara ditayangkan perdana pada saat jam kelas misalnya pada suatu saat ya waktu kamis kayak gini kita nonton video rekamannya kelompok 4 udah videonya durasi presentasinya 60 menit oke sudah selesai selesai presentasi kemudian selesai penjelasan selesai misalnya memberikan contoh atau studi kasus kemudian stop videonya habis nah kemudian berikutnya teman-teman kita akan pindah pergi ke whatsapp group karena nanti kelompok yang tadi pemateri yang tadi membawakan materi akan memberikan instruksi kayak gini oke teman-teman tadi kan sudah menonton videonya dan sekarang kalau ada pertanyaan silahkan ketikan di sini jadi kita setelah nonton video youtube kita akan pindah ke WA mengumpulkan pertanyaan di grup WA oke terkumpul pertanyaan karena ada enam kelompok berarti maksimal sepuluh pertanyaan per kelompok dapat dua jatah dua pertanyaan gitu dan berakhirlah hari kamis itu ya hari kamis berarti full khusus untuk nonton video youtube sama mengumpulkan pertanyaan kalau sudah batasnya sepuluh pertanyaan selesai diakhiri aja diakhiri kemudian nah kita sudah tahu pertanyaannya ya tentang suatu materi itu kita sudah tahu pertanyaan pertanyaan apa yang timbul dari para audiens kelompok yang presentasi itu kan jadinya sudah punya gambaran ya oh ini sudah ada pertanyaan seperti ini mereka punya waktu bisa persiapan untuk menjawabnya besok nah jadi karena pertanyaannya sudah ada hari kamis kayak gini kita udah punya waktu semalam untuk mempersiapkan jawabannya nah ini juga berlaku juga untuk para audiens ya maksudnya yang gak presentasi teman-teman juga udah lihat itu pertanyaannya apa nah semua anggota kelas bisa mencari jawabannya karena waktu kita pertemuan lagi berikutnya hari Jumat kita sudah siap untuk diskusi kita sudah siap membacakan pertanyaannya apa aja kemudian jawabannya pertama dimulai dari jawaban anggota kelompok lain jadi bukan kelompoknya yang presenter anggota-anggota kelompok lain bisa menjawab dulu kemudian gak udah baru kelompok presenter tadi ya yang master pada topik ini memberikan jawaban harapan 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 teman-teman dengan sistem seperti ini kita lebih efisien karena seringkali kalau diskusi itu diem lama nungguin pertanyaan lama kemudian nunggu presenter yang jawab itu lama pol makanya kalau kayak gitu buang-buang kuota harapan saya pertanyaannya dikirim di grup WA hari kamis terus kita semua udah persiapan jawaban Jumat waktu kita ketemu sudah lancar bisa saling memberikan pendapat memberikan masukannya langsung cepat gitu oke yes kemudian setelah setelah itu mungkin di pertemuan kalau ada masih ada waktu langsung saya lanjutkan dengan studi kasus dengan tutorial Excel jika tidak di pertemuan berikutnya akan saya ambil alih untuk mereview kembali hal-hal penting yang terlewat atau yang belum begitu mendapat spotlight sama tutorial menyelesaikan kasus nah itu tadi ya teman-teman ya sistem untuk presentasi kelompok di mata kuliah manajemen aset kelebihannya kalau presentasi direkam itu gini teman-teman satu kalau kita ngomong langsung ujupan orang kadang-kadang nervous jadi kalau direkam dulu misalnya salah bisa take ulang terus mengurangi juga gangguan sinyal makanya kalau misalnya direkam itu harapannya lebih lancar kalau misalnya pakai rekaman aja masih banyak nyandet-nyandetnya kan agak aneh jadi saya harap bisa perfect direkamannya nanti teman-teman videonya gak harus yang diedit macam-macam kalau anda bisa mau menambahkan editing yang unik-unik biar menarik boleh tapi kalau gak bisa ya standar aja pokoknya ada materinya tadi yang terutama kemudian yang perlu saya yang bisa saya sampaikan lagi icebreaking mungkin boleh untuk teman-teman yang penyaji penyaji materi anda menyisipkan icebreaking di tengah-tengah rekaman video tadi boleh contohnya di tengah-tengah presentasi materi istirahat sejenak kemudian oke kita akan adakan icebreaking sementara saya punya beberapa tebakan teman-teman yang bisa menebak silahkan langsung ketikan jawaban di kolom live chat seperti itu misalnya atau teman-teman tolong jawab pertanyaan saya jadi tadi ada rekan sekelompok saya namanya ini dia menjelaskan suatu hal apakah itu apa yang dimaksud dengan sesuatu kalau misalnya pertanyaan yang pilihan ganda saya punya pertanyaan seperti ini menurut anda blablabla pilihan jawabannya A, B, C sekarang juga jawab di live chat nah itu juga boleh ya teman-teman ya sebagai bukti kehadiran jadi kalau misalnya melakukan seperti itu bagus banget karena bisa membantu saya untuk ngecek kehadiran rekan-rekan sekelas karena kalau di youtube kan kita agak sulit ya ngecek ini anaknya masuk beneran apa enggak nah kita bisa cek kehadirannya lewat partisipasinya di live chat tadi kalau dia mendengarkan kalau dia kalau mahasiswa tersebut mengikuti materinya tentu paham ya apa yang lagi dibahas dan bisa menjawab nah itu salah satu cara untuk ngecek kehadiran pada saat presentasi kelompok seperti itu kadang-kadang kalau saya ya kalau saya yang bikin tutorial kadang-kadang saya kasih suatu misi yang cukup unik kadang-kadang waktu saya lagi tutorial di tengah-tengah saya pause dulu kalau Bu Ima lagi ngirim membuat tutorial youtube jadi live premiere youtube gitu kadang-kadang saya buat jeda jadi di tengah-tengah penjelasan saya buat jeda oke untuk memeriksa kehadiran siswa sekarang silahkan selfie dengan menunjukkan anda sama layar laptop yang lagi menunjukkan materi ini kemudian selfie-nya segera dikirimkan ke grup WA nah itu cara saya biasanya ya untuk memeriksa kehadirannya teman-teman ya silahkan diadopsi kalau anda rasa menarik ya jadi kelompok yang presentasi wajib membantu saya untuk memeriksa kehadiran teman-temannya juga caranya seperti apa bebas bisa menggunakan live chat bisa menggunakan selfie di WA it's okay apapun presentasi kelompok kayak gitu ya direkam setelah selesai dimasukkan youtube kemudian mengumpulkan pertanyaan ke grup WA terus hari berikutnya mulai diskusi cukup mungkin ya nah itu sistem kalau di perkulian saya seperti itu ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman boleh yes mari kalau ada yang mau disampaikan bisa ditangkap ya sistem presentasi kelompoknya ya oke nanti akan saya bagi mungkin cowoknya ada berapa nih di satu kelas ya ya mahasiswa prianya ada berapa teman-teman berapa mas tujuh oke let me check learning mode pantesan kok hening banget kelasnya ternyata speaker saya saya matikan guys jadi kelas ini berapa total mahasiswanya oke kok gak kedengaran ya mbak bentar berapa total mahasiswanya terus yang cowok berapa totalnya 26 untuk cowoknya 7 oke ya mungkin kayak gitu ya nanti saya bagi per kelompok ada cowoknya gitu karena seringkali kita terjebak pada masalah yang sama kadang-kadang mas-masnya nakal-nakal jadi kalau di satu kelompok banyak mas-mas yang mbaknya yang cuma satu atau berdua itu dibully mereka disuruh kerja gitu sedang mas-masnya mandorin mungkin gak terjadi di kelas ini ya masnya kan baik-baik tapi mungkin sistemnya saya buat sama aja ya kita bagi rata gitu alright yes udah senyum aja tuh mas-masnya oke pertanyaan tentang sistem perkuliahan tadi ya next mungkin akan saya bagikan rancangan saya terkait pembagian kelompok sama time time schedule ya karena kita ini minggu pertama itu ada di 14 Februari minggu depan itu minggu kedua oke minggu ketiga oke lah ya nanti saya coba tarik mundur sampai minggu ke 17 minggu uas kita kapan nanti saya atur supaya teman-teman yang presentasi jadi punya gambaran ya kapan Anda akan tampil materinya apa oke yes tentang sistem coba sistem perkuliahan ada komentar boleh selama selama perkuliahan saya Anda boleh minum ya maksudnya jangan sampai dehidrasi silahkan siap tumbler di meja Anda nggak usah izin nggak usah izin langsung minum tapi kalau Anda butuh ke toilet silahkan ketikan di chatbox kemudian Anda langsung pergi gitu aja nggak usah nunggu sampai kebelet banget kemudian Bu Ima saya izin ke toilet nggak usah nunggu ya kasihan banget oke Dela Sylvia Mbak lagi di mana Mbak Dela lagi di luar Bu lagi di luar kok ada kembang-kembangnya itu lagi Pak Gerayu kayaknya kok lagi di tempat mana gitu ya lagi ada mantan-mantenan gitu oke nah nanti saya nggak akan manggil Anda satu persatu ya nanti akan saya panggil secara acak kalau kita sama diskusi tentang saran manajerial aset gitu jadi jangan harap kalau pertemuan pertama hanya kenalan oh no 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 big no nggak ada nggak ada komentar tentang sistem mungkin saya lanjutkan dulu tentang gambaran aset teman-teman ya silahkan mengikuti Anda nggak usah punya catatan khusus dalam bentuk buku kayaknya nggak perlu kalau teman-teman perlu ketik it's okay boleh pakai mengetik langsung di pdf modul atau Anda punya word khusus boleh tapi ya apapun lah ya sistem apa yang Anda nyaman saya mau mengajak teman-teman sekarang untuk mengenal ya apa itu aset jadi kita masuk ke bab pendahuluan ya kita mau mengetahui apa itu aset asalnya dari mana kalau menurut kalau menurut akutansi aset itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu aset keuangan aset keuangan itu contohnya ya kas kemudian deposito kemudian tabungan mungkin ya tabungan juga ini sifatnya kalau aset keuangan itu lebih lancar lancar atau mudah atau lebih liquid aset keuangan biasanya liquid kemudian ada juga kalau kelompok kedua itu aset fisik yang menjadi bintang utama mata kuliah kita mata kuliah kita manajemen aset itu banyak bekerja mengelola aset-aset fisik ini kemudian ada juga aset manusia oke gak banyak kita bahas tentang SDM ya kemudian juga ada aset informasi aset informasi lebih ke mata kuliah sistem informasi manajemen ya sama aset tidak berwujud aset tidak berwujud itu seperti brand kalau Anda punya brand khusus ini kan terkenal secara tidak langsung membuat suatu bisnis semakin terkenal semakin lancar bisnisnya semakin besar semakin berkembang akibat adanya suatu brand serta modul ini modul manajemen aset ini menyajikan pendekatan sistematis untuk pengelolaan aset fisik mulai dari konsep hingga penghapusan saya mau skip sedikit kita meloncat dulu ke suatu daur hidup aset kita lagi ngomongin aset fisik ya teman-teman aset fisik itu atau aset tetap yaitu barang-barang yang berwujud kemudian biasanya berbentuk benda jumlahnya cukup besar serta kalau misalnya dijual biasanya butuh waktu yang cukup lama untuk menguangkannya membuat dia liquid contohnya pabrik kemudian panah bangunan mesin-mesin kendaraan sekarang di layar kita sedang melihat sebuah siklus meskipun siklusnya tidak benar-benar bulat ada cabang-cabangnya lagi tapi secara umum kita bisa lihat dia dalam bentuk suatu siklus semua ini bermula dari sesuatu yang ada di pojok kiri atas adanya business need or opportunity atau juga gap kapabilitas bayangin teman-teman teman-teman ini pengusaha hotel kemudian Anda melihat bahwa tren pengunjung itu sudah makin mendekati normal sudah banyak orang-orang yang berwisata lagi kemudian hotel Anda yang ada ini di kamar-kamar yang ada ternyata occupation rate tingkat dipergunakannya itu cukup tinggi bahkan beberapa kali hingga full sampai harus menolak-nolak langgan melihat kalau dari luar bisnis sama turisme bisnis turisme sudah semakin tinggi banyak orang berpergian kemudian kalau melihat dari internal hotel Anda saja setiap kamar itu mau weekday mau weekend itu terisi penuhnya itu sangat tinggi hampir setiap hari itu terisi penuh nah berpula dari situ makanya team management sudah mulai membayangkan ini ada peluang bagi kita untuk pengembangan bisnis kalau hotel tadi pengembangan bisnisnya apa mungkin bisa menambah atau membangun kamar-kamar hotel yang baru atau bisa juga dia membangun meeting room kalau dilihat data-datanya bahwa pelanggan saat menyewa convention hall-nya atau meeting room-nya begitu tinggi dan Anda rasa ini peluangnya cukup bagus mengingat bahwa banyak sekali kantor kalau mengadakan meeting tidak di kantornya tapi pergi sewa ke hotel tidak cuma sewa meeting room-nya tapi juga sewa kamarnya untuk istirahat para orang yang meeting tadi dimulai dari situ makanya kita memikirkan bahwa oh sepertinya ini adalah ladang pengembangan bisnis saya yang lebih lanjut karena itu tim manajemen menuju ke tahap ini menuju ke tahap previsibilitas option analysis previsibilitas bahasa indonesianya jadi di tahap ini biasanya tim manajemen itu menyajikan beberapa opsi pengembangan bisnis yang bisa dipilih satu kalau hotel tadi ya saya mau membangun hotel dalam bentuk bangunan atau gedung tingkat gedung pertingkat nah kalau gedung pertingkat nanti bagian lantai pertama itu ada lobby kemudian sama meeting room kemudian lantai kedua itu hall hall full besar meeting room semua atau hall untuk nikahan kemudian lantai tiga yang atas baru sampai ke atas terus-terusnya adalah kamar-kamar kemudian kalau dilihat ke bawah di basement itu parkiran itu tadi kalau opsi satu membuat gedung pertingkat ada juga opsi kedua sekarang nih orang-orang suka yang privacy yang juga ada unsur alam-alamnya kita nggak bangunnya bentuk gedung pertingkat tapi membuat seperti bangunan kecil seperti rumah seperti rumah kecil isinya cuma satu kamar kamar hotel jadi kita kayak jalan di taman gitu ya teman-teman ya jalan di taman kemudian ada satu rumah kecil yaitu kamar hotel nomor sekian kemudian jalan setapak lagi kamar yang lain gitu dengan nuansa yang alamnya lebih terasa karena jendela di kiri kanan ya kemudian orang juga bisa melihat pemandangan langsung dari dalam kamar atau opsi yang lain opsi yang lain misalnya bekerja sama dengan pihak pihak yang berbeda ya pihak ketiga hotelnya itu jadi satu sama pusat pembelanjaan umum ya teman-teman ya kita kadang-kadang lihat tuh atau kita pernah ke mal kemudian di lantai sekian-sekian malnya tapi ketika naik lagi sudah ke hotel ya itu adalah di tahap previsibilitas ya kita list opsi-opsi yang mungkin dipilih lanjut lagi ke bagian kanan lanjut lagi kemudian tahap visibility analysis of preferred option pada tahap ini kita sudah mulai menentukan ya manakah opsi yang paling mendekati kebutuhan kalau bisnis hotel tadi mengingat bahwa hotel yang normal hotel yang berupa gedung bertingkat di suatu kota itu sudah begitu banyak sepertinya untuk dan juga mengingat bahwa lahan yang saya miliki cukup luas sepertinya saya pilih opsi B hotel ya kamar hotelnya dalam bentuk rumah satu rumah berdiri sendiri kemudian jarak berapa meter ada satu rumah berdiri lagi gitu nah itu adalah visibilitas ya dimana kita sudah prefer pada suatu opsi lanjut lagi ke tahap berikutnya ya acquire or develop asset capability nah kita bisa mengakuisisi atau membangun asetnya nah kalau yang seperti tadi membangun hotel berarti kita membangun sendiri ya atau pakai pihak penyedia konstruksi penyedia konstruksi apa namanya ya yang memberikan jasa membangun itu oke atau misalnya kalau yang dipilih tadi opsi ketiga ternyata bekerjasama dengan pusat pembelanjaan berarti kita harus berdiskusi dengan orang-orang yang terlibat itu kemudian lanjut lagi nah berarti sudah muncul instalasi ya instalasi and commission instalasi pemasangan sudah dibangun tadi kemudian peralatan-peralatannya kalau hotel berarti bednya kemudian furnitur untuk kamar mandi corden dan seterusnya kemudian ada logistik support oke dukungan logistik yang lain-lain misalnya ada tambahan misalnya sekarang kalau di kamar hotel berarti nggak cuma butuh alat-alat minyajah yang terpasang ada juga spray-nya bantalnya nah ini kan juga beda ya kemudian bagaimana mengaliri mereka dengan listrik kemudian wifi dan seterusnya setelah siap maka mereka bisa beroperasi nah ketika sudah suatu aset sudah dioperasikan berarti butuh perawatan nah ada cabau juga yang agak menyimpang di sini profit ketika sebuah aset sudah dijalankan ya kita bisa mengharapkan adanya profit di situ setidaknya pertama break even point dulu ya mendapatkan ini impas titik impas dari apa investasinya sama pendapatannya sudah nutup impas ketika aset sudah berjalan sampai berapa lama perlu adanya monitor kembali teman-teman nah pada tahap monitor ini ya kita perlu perhatikan ya ada aset-aset kita yang butuh untuk perbaikan yang tadi hotelnya kadang-kadang apa genteng-gentengnya itu sudah mulai melorot genteng-gentengnya itu harus diganti atau karena ada bencana alam gak cocok kalau pakai genteng biasa harus yang pakai baja dan seterusnya itu nah itu adalah proses renewal untuk renewal aset penggantian yang proporsinya tidak terlalu besar ya kalau yang ada perbaikan yang proporsinya cukup besar itu udah artinya pembaruan teman-teman pembaruan yang skala besar ya tapi kalau yang kecil-kecil aja mungkin bisa gak masuk ke renewal tapi masuk ke bagian maintenance bisa jadi jadi monitor ketika kita monitor aset kita udah berjalan berapa tahun ya kita mulai cek lagi nah disini muncul business and technical review apakah dari yang dari aset yang sedang berjalan ini ketika di review di cek ulang apakah masih sesuai dengan permintaan industri permintaan pasar kita cek secara bisnis apakah masih menguntungkan secara teknis apakah dia masih efisien nah jika jawabannya ya jika jawabannya ya mungkin hanya diperlukan pembaruan yang skala kecil tapi kalau jawabannya tidak secara bisnis tidak menguntungkan ya mungkin kita harus buang suatu aset tersebut dibuang ini bukan artinya masukkan tempat sampah ya hotel mana yang bisa dimasukkan ke tempat sampah kan gak masuk akal nah pembuangan ini bisa aja dengan yang benar-benar di hancurkan kemudian dibangun yang baru atau jika secara bisnis dilihat bahwa wah lokasi ini tidak begitu menguntungkan berarti yang itu tadi dijual aja semoga ada pihak ketiga yang mau membeli pihak lain yang mau membeli kalau dirasa dijual masih bisa menguntungkan masih ada peminatnya ya kita jual saja akan juga lebih menguntungkan bagi kita bila kita bisa mendapatkan uang-uang kas dari penjualan aset tersebut uang tadi fresh money tersebut bisa dikembangkan untuk menyusun ke aset-aset yang berikutnya di lokasi lain atau pembaruannya nah disini dicek juga ya pada business and technical review dicek juga bagaimana dengan keadaan bisnis sama peluang yang ada sekarang supaya match apa yang mereka butuhkan yang diinginkan oleh pasar apa sama apa yang mereka miliki gitu terus ya teman-teman ya akhirnya ini kan membentuk sebuah siklus nah itulah itulah yang dilakukan oleh tim kita tim managing aset kita akan menyajikan data-data yang lengkap terkait aset fisik dalam satu siklus hidup ini tadi kita pakai contoh hotel seperti itu ya kalau mesin nah teman-teman punya usaha terus punya mesin kita lihat dulu sekarang mesin yang ada kira-kira sudah memenuhi permintaan atau belum kalau mesin kita itu ternyata juga sudah cukup jadul kemudian permintaan atas produk kita itu banyak berarti mesinnya harus ditambah nah ini salah satu alasan yang tepat ya untuk menambah mesin terus disusun disini disusun opsi-opsinya mesin A mesin B mesin C terus Anda lebih prefer mesin yang mana belinya dari supplier yang mana kemudian syarat pembayarannya seperti apa itu sudah muncul disini kemudian proses akuisisi beli kemudian instalasi mesinnya di perusahaan kita kemudian dukungan logistiknya seperti listrik dukungan air bahan bakunya seperti apa operasi maintenance monitor kembali lagi seperti itu semoga bisa ditangkap ya contohnya nah ini adalah daur hidup aset yang akan menjadi aktivitas utama kita selama pembelajaran ini kemudian aset yang akan dibahas dalam modul ini pabrik mesin bangunan kendaraan pipa kabel dan informasi serta pengawasan teknis dan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk melayani fungsi bisnis atau organisasi saya rasa cukup jelas ya saya tambahkan juga satu hal ini teman-teman aset itu terbagi menjadi dua aset lancar sama aset tetap ini saya punya komputer ini saya lagi online pakai notebook komputer kalau komputer itu termasuk aset fisik atau lancar itu pertanyaan yang pertama terus ada HP saya punya HP di sini kalau HP itu termasuk aset lancar apa enggak terus pertanyaan saya berikutnya saya sekarang punya di dompet ada beberapa lembar uang itu aset lancar atau tidak di saat yang bersama saya itu punya usaha jualan tanaman hias kemudian sudah dibeli sudah diborong tanaman hiasnya oleh satu rekan saya tapi belum dibayar seperti itu termasuk aset enggak ya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sudah disajikan di figur ini teman-teman jadi aset itu terbagi menjadi dua sebenarnya banyak pembagiannya cuma di kasus ini terbagi menjadi dua berdasarkan kelancarannya aset lancar itu yang liquid yang mudah untuk dicairkan seperti uang kas tabungan kemudian deposito yang durasinya di bawah tiga bulan sama poin kedua account receivable jadi kalau tadi saya bilang saya jual tanaman hias teman saya tadi sudah menjanjikan bahwa oh akan dilunasi dalam jangka waktu satu bulan itu termasuk aset lancar kita serta perlengkapan kalau saya di kantor punya beberapa perlengkapan kantor itu termasuk sama aset lancar berbeda sama yang bagian bawah aset tetap yang akan jadi prima dona yang akan jadi tokoh utama aktivitas manajemen aset kita selama satu semester kita akan ngomongin tentang lahan kemudian bangunan pabrik-pabrik sama mesin mereka dikatakan aset tetap karena mereka itu biasanya nominalnya cukup besar kemudian untuk dicairkan untuk jadikan uang itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena sulit juga ada orang yang beli tanah tiba-tiba langsung beli cash sekarang ditawarkan besok dibayar lunas kayaknya cukup problem karena biasanya fixed asset butuh waktu untuk mencairkannya sekarang apa kaitannya dengan figur yang sebelah kanan segala aset yang kita miliki itu sumbernya antara lain berasal dari liabilitas atau ekuitas liabilitas or equity sekarang teman-teman tadi saya bilang saya punya HP ini punya HP saya waktu itu nabung dari uang tabungan saya saya belikan HP ke toko itu artinya aset HP yang saya miliki berasal dari ekuitas modal modal saya pribadi namun beda lagi sekarang saya punya motor motor saya itu masih ngredit teman-teman jadi per bulan saya harus bayar saya harus melunasi nah contoh yang kedua ini kita memiliki aset motor itu atas nama saya teman-teman motor itu atas nama saya tapi belum belum lunas setiap bulan saya harus melunasi motor itu atas nama saya aset saya tapi asalnya dari yang namanya account payable ya hutang nah hutang sendiri juga terdiri dua ada yang jangka pendek di bawah enam bulan atau tiga bulan sama yang panjang dalam bentuk tahun dalam durasi tahunan seperti negara Indonesia kan juga punya surat hutang ya Indonesia menerbitkan surat hutang kepada warga seperti kayaknya sekarang juga ada penawaran surat hutang ori kalau nggak salah obligasi retail Indonesia jadi negara meluliskan surat hutang eh warga negara ini loh saya hutang ya sama kalian ya kalian belilah surat hutang ini nanti keuntungannya lima persen per tahun saya langsung masukkan ya bunganya ke rekeningmu setiap bulan saya transfer itu kan yang terjadi kalau kita beli ori negara surat hutang dan biasanya kalau surat hutang seperti ini durasinya panjang bisa lima tahun empat sampai lima tahun sepuluh tahun bahkan mungkin di atas itu jadi kesimpulannya teman-teman kita nanti ketika melakukan aktivitas manajemen aset kita akan mengerjakan aktivitas terkait lahan bangunan pabrik-pabrik mesin-mesin kemudian kita tidak hanya menghitung tidak hanya menyajikan bagaimana cara untuk mendapatkannya tapi juga kita pikirkan cara perawatannya kemudian kita harus membayar kita harus mempertimbangkan kira-kira nanti di tengah-tengah apa saja biaya yang harus kita bayarkan terus dimana kita mendapatkan pendanaan untuk bisa membiayai investasi pembangunan aset kita hutangkah atau kita ngumpulkan uang atau kita gunakan uang yang ada yang miliknya perusahaan sekarang contohnya kayak gitu ya teman-teman dan aktivitas yang kita pikirkan itu tadi yang selalu kita manage selama daur hidup selama daur hidup aset mulai dari bayangan ini sampai nanti akhirnya berjalan sampai berjalan ini operate dan juga sampai nanti kalau misalnya ada disposal sudah mulai kita pertimbangkan begitu teman-teman secara singkat ya aktivitas manajemen aset yang akan kita pelajari begitu kompleks begitu lengkapnya dan begitu menantangnya mata kuliah ini kombinasi kombinasi antara managerial dan juga keuangan mungkin ada yang berkomentar bertanya silahkan saya kasih kesempatan dulu teman-teman kelas keuangan 2C total mahasiswa tadi berapa ya 26 saya belum punya daftar nama siswa kalau ada kalau di kelas ini punya mungkin Mbak Rohmanin kalau punya daftar nama teman-teman sekelas nomor absen berapa sama nama lengkap gitu kalau punya boleh saya dibagikan ya di grup WA saja soalnya menunggu dari jurusan kok nampaknya membutuhkan waktu gitu ya Mbak ya oke ini ada ada 27 siswa ya lengkap oh 27 member di grup di Zoom berarti 26 siswa dan 1 saya lengkap oke pertanyaan komentar boleh biasanya kalau kuliah gini ya teman-teman ya kalau mata kuliahnya sudah kok pertemuannya sudah saya akhiri biasanya di akhir saya berikan kesempatan bagi Anda untuk diskusi maksudnya diskusi sama saya kalau ada yang mau disampaikan ditanyakan kalau tanya di depan teman-teman itu kadang-kadang kan grogi gitu ya kadang-kadang ada orang yang gak suka under spotlight diliatin sekelas itu gak gak senang misalnya ada seperti itu teman-teman silahkan gunakan pertemuan di akhir kelas kayak gini misalnya saya mau akhiri pertemuannya bagi yang butuh diskusi sama saya tanya-tanya boleh boleh stay dulu di Zoom tapi bagi teman-temannya yang lain tidak ada pertanyaan bisa meninggalkan Zoom aja boleh mandi sore ya terus pergi ngaji udah sore waktunya ngaji ini mas mas madenosawardana senyum-senyum mau ngaji nampaknya sama Mbak Safina senyum-senyum kelihatan soalnya disini oke pertanyaan belum ya sambil menunggu Anda berpikir-pikir tentang pertanyaan saya mau mengajak Anda untuk screenshot biasanya akhir kelas saya buat screenshot untuk bukti bahwa Anda hadir di kelas saya dan screenshot screenshotnya bukan sembarang screenshot karena Anda harus pose menurut apa yang saya instruksikan pose untuk pertama minggu pertama pertemuan pertama adalah heart tunjukkan hati Anda yang paling imut dan paling lucu ke depan kamera keadaan kamera on oke heart bebas heartnya bentuk apapun yang kameranya belum menyala nanti ntar ya yang kameranya belum menyala ini ayo ayo iya gini teman-teman soalnya saya takut kalau yang nampak di zoom ini ternyata rekaman kayak mbak Intan Ayu dia kelihatannya senyum karena rekaman jadi dia udah merekam sebelumnya oh enggak berarti bukan bereaksi bereaksi berarti bukan rekaman oke ayo ini kok belum muncul kurang loh kok ada yang keluar lagi ya oke ya mari kita hitung heart ya satu dua tiga oke ya slide kedua nih slide kedua ya tetap tetap senyum satu dua tiga nah cakep nah kayak gitu ya teman-teman ya jangan kaget kalau saya minta pose pose yang aneh-aneh untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu kita ketemu lagi besok ya besok nanti akan lebih detil lagi membahas management aset sekali lagi kalau ada yang butuh diskusi sama saya silahkan stay tapi bagi yang tidak bisa segera mandi sore ya sekian terima kasih sampai bertemu besok bye-bye silahkan terima kasih terima kasih terima kasih ya demo disampaikan dari rekan-rekan yang sisa di sini cukup terima kasih terima kasih